Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan kini terjadi lagi. Gara-gara draft RKURHP yang tak kunjung dibuka ke publik dan proses pembahasan yang dinilai minim partisipasi publik yang bermakna. Versi terakhir RKURHP yang bisa diakses masyarakat adalah versi 2019. Padahal pemerintah dan DPR berencana awalnya berencana mengesahkan RKURHP menjadi undang-undang pada Juli 2022. Minggu ini mahasiswa turun ke jalan menyambangi gedung MPR DPR RI Menuntut proses pembahasan RKHP dilakukan transparan dan inklusif Proses pembahasan yang terkesan tertutup, sunyi dan gelap membuat publik berspekulasi Apakah pemerintah dan DPR akan buru-buru lagi mengesahkan undang-undang tanpa melibatkan publik? Apa sih susahnya membuka draft jika memang tidak punya agenda tersembunyi? Satu-satunya informasi yang diketahui masyarakat saat ini adalah Kemen Kumbham dan Komisi 3 DPR ada 14 poin krusial dalam RKHP yang harus dibahas lebih lanjut Satu diantaranya terkait dengan pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden Padahal menurut Aliansi Nasional Reformasi RKHP Tidak hanya 14 poin itu saja yang jadi perdebatan Masih ada pasal-pasal karet lain yang patut disorot Seperti pasal penghinaan terhadap pemerintah, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara Dan pasal tetapi dana bagi demonstran yang tidak melakukan pemerintahan Total ada 24 poin yang dipermasalahkan sejak 2019 Namun tak kunjung dibahas bersama Aliansi Harus diingat pemeriksa, alasan utama merumuskan RKHP adalah mengganti KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda Maka semangat RKHP seharusnya adalah dekolonisasi bukan kolonialisme Masyarakat harus dibatkan dengan sungguh-sungguh dalam pembahasan Karena kami-kami inilah yang di bawah yang paling akan terdapat Inilah kontroversi selengkapnya Jalan Suni, RKHP Bersama saya, Zylvia Iskader Sampai detik ini, tim pemerintah masih melakukan konsiner untuk membedahi draft yang ada Jadi kalau draft itu belum selesai kan gak bisa kita buka ke publik Kita buka ke publik sementara masih ada perubahan, bukankah itu lebih bikin chaos? Jadi begini, saya mau katakan, sampai dengan detik ini pemerintah sedang memperbaiki draft Sekarang ini sedang dikerjakan Jadi kalau belum apa-apa kemudian pemerintah terutama dan DPR dituduh tidak terbuka Ya karena memang belum siap gitu loh Nanti kalau sudah siap, siapnya kapan? Ya bisa dipaksakan atau didepat kalau sesuatu itu belum sempurna Pemerintah tidak ada niat dan untuk mencukupi pembahasan dari RKWP ini RKWP ini sudah sangat lama, lama sekali kita tunggu-tunggu Itu tidak semudah membalikan kelapa tangan ketika orang memisah harus ada Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi Oke, kita masih menunggu kedatangan anggota Komisi 3 DPR RI Ada Nasir Jamil yang mudah-mudahan bisa berpartisipasi bersama kita malam hari ini Dan pemerintah kami juga sebetulnya sudah mengundang pihak dari pemerintah Kemenkumham Tepatnya dan juga KSP untuk datang bergabung dalam diskusi ini Tapi mereka mengaku tidak bisa hadir pada malam hari ini Oleh karena itu saya lanjut saja ke Bayu Langsung Bayu teman-teman sampai harus turun ke jalan lagi, kenapa? Ya, sebelumnya terima kasih Mbak RKWP ini memang adalah satu isu yang sudah kami perjuangkan sejak tahun 2019 Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa Ada lima korban yang gugur di gerakan 2019 Dan itu bukanlah hanya sebuah angka Tapi melainkan sebuah arti yang cukup dalam terhadap sebuah penolakan Satu undang-undang yang kami maknai gitu ya Sebagai undang-undang yang benar-benar akan mencederai demokrasi Dan juga mengkhianati reformasi itu sendiri Jadi memang pembahasan ini kan memang bermula dari adanya rapat dengar pendapat Di tanggal 25 Mei antara pemerintah dan DPR yang pada waktu itu membahas terkait 14 isu krusial Yang padahal di tahun 2019 kami sudah memberikan catatan Ada 24 isu krusial yang perlu dibahas Memang sekarang banyak sekali argumentasi entah dari pemerintah DPR maupun istana Begitu yang kebetulan tidak kemudian hadir pada hari ini Yang sebenarnya mungkin menunjukkan ketidak terbukaan mereka kepada publik Bahwa seharusnya pemerintah DPR atau istana pun hadir dalam forum-forum seperti ini Ada yang menyebut bahwa ini masih dalam tahap carryover begitu Tapi yang perlu disini apa ya Kami pertanyakan Saat pembahasan antara pemerintah dan DPR Pada 25 Mei Pemerintah memberikan catatan Bahwa ada dua pasal yang dihapuskan Kalau gak salah tentang Kedokteran gigi gitu ya Lalu juga tentang advokat Nah yang menjadi kemudian pertanyaan bagi kami Di tataran mahasiswa dan masyarakat sipil Adalah dalam forum apa pasal ini dihapuskan Dan tentu ini menjadi satu pertanyaan besar Bahwa sampai hari ini draft RKUHP belum dibuka kepada publik Kami masih mengacu pada draft September 2019 Oke jadi masih tidak bisa diakses sampai sekarang ya Draft RKUHP-nya Kami mengundang salah satu tim penyusun RKUHP Ada Prof Fujiono disini Untungnya ada Prof Fujiono Jadi kita bisa mendengarkan penjelasan dari pihak penyusun ya Karena pemerintahnya tidak hadir Jadi Prof Apakah Prof tahu apa sebetulnya yang membuat pemerintah Sampai sekarang itu belum membuka draft RKUHP itu? Ya baik perlu kita ketahui bersama ya Jadi ini menjadi suatu pertanyaan yang sekarang Sebagai suatu publik yang menyudutkan tim pemerintah Maupun DPR Tapi harus dipahami begini Bahwa penyusunan RKUHP ini bukan sesuatu yang heboh sekarang Tetapi ini adalah suatu proses Dimana di proses itu Oleh DPR Konsep KUHP tahun 2019 Itu telah mendapatkan pengesahan pada tahap pembahasan pertama Artinya apa? Titik tumbuhnya adalah pada konsep tahun 2019 Terus kemudian terjadi gelombang Ganti kalahkan DIMU tadi ya Yang saya tahu bahwa sebetulnya DIMU besar itu adalah gerbong DIMU untuk menghantam waktu itu Menggagalkan RUU tentang KPK Karena secara kebetulan saya juga ikut dalam jaringan Antikorupsi yang waktu itu ikut dalam kampus juga Kemudian RUU KUHP dan RUU waktu itu adalah yang terkait dengan pemasyarakatan Itu menjadi imbas Sasaran kemudian dari DIMU itu yang digerakkan oleh pihak-pihak tertentu ke sana Kemudian waktu itu Presiden menemukan antara pemerintah dengan DPR Oke, kalau kemudian terjadi penolakan ada beberapa kita identifikasi Waktu itu ada 14 Oh kalau begitu itu yang menjadi keberatan Silahkan sekarang tidak usah disahkan dulu Tetapi kemudian sosialisasikan Terus apa yang terjadi kemudian kita sosialisasikan bersama DPR Kedua belas provinsi Siapa odiannya? Tidak hanya sebatas orang akademisi Dari teman-teman NGO Dari tokoh masyarakat Komponen masyarakat Terlibat semuanya Termasuk teman-teman mahasiswa? Termasuk mahasiswa Mungkin saya sedikit menanggapi ya Bahwa ada satu pasal yang kemudian dicabut Dari RDP pada waktu itu Yang tadi saya sebutkan Dan itu katanya berdasar pada keputusan MK Nah kalau misalnya memang Pembahasan pada waktu itu adalah berdasar pada keputusan MK Maka pasal tentang penghinaan Presiden Penyerangan harkat dan martabat Presiden Itu seharusnya dihapuskan Karena putusan MK sudah mengatakan Boleh saya tanggapi lebih dahulu Jadi begini Dalam konteks ini Itu masih draft Bahwa Apa yang misi diberikan pada kami Itu adalah untuk mensosialisasikan Setelah dari 12 daerah Provinsi itu Kita dapat masukkan Betapa masukkan itu terkait Dari terkait di dua hal tadi Yaitu yang berhubungan dengan advokat curang Yang alasannya adalah Apakah memang kemudian Yang melakukan Bisa melakukan kecurangan Di dalam proses sistem peradilan itu Hanya pihak advokat Sebelum kita masuk ke substansi Mungkin harus dijelaskan dulu Kembali ke pertanyaan saya yang pertama Kenapa sih sampai sekarang Draft RKUHP itu belum diakses Mungkin itu yang akhirnya menjadi Saya kembali ke sana Akan saya jelaskan Jadi tadi Apa yang disetujui Itu adalah draft 2019 Terus kemudian di sana Dikatakan bahwa Tolong sosialisasikan dulu Kemudian kita sosialisasikan Masukkan semua Dari segala komponen masyarakat Kita terima Termasuk dari mahasiswa Terus kemudian Kita adakan pembahasan-pembahasan Dari masukan itu Kemudian Oh ini kenapa kita hapuskan Misalnya dokter Gigi Itu akan terjadi duplikasi Terkait dengan pengaturan Yang sudah ada Di dalam undang-undang praktek kedukteran Yang kedua Berkait dengan advokat curang Argumentasinya adalah Terjadi penolakan Yang begitu keras Dari profesi advokat Dan juga melihat di dalamnya Dari berbagai profesi yang lain Itu diatur Di dalam undang-undang sektora Prof Uji Apakah draft belum dibuka Karena masih banyak revisi Ya begini Ini nanti akhirnya ke sana Karena apa Yang kita bahas Yang kita perbaikin Itu adalah konsep 2019 Pembahasan kita Dengan DPR Adalah 2019 Apalagi kemudian Kita menggunakan Kesepakatannya Dengan teknik carry over Kalau carry over Itu artinya Draft yang ada di 2019 Itulah yang kemudian Akan dibahas Titik tumpunya di sana Ya Titik tumpunya di sana Apa yang kemudian kita Lakukan perubahan Itu akan jadi pembahasan Kemudian Baik Bahwa ketika kita Kami banyak bertemu Betul prof Jadi intinya Itu belum dibuka Karena masih banyak revisi Masih dibahas Bukan persoalan Hanya banyak revisi Tetapi ini adalah Kita sepakat dengan DPR Titik tumpunya di 2019 Memang kenapa Kalau titik tumpunya di 2019 Kenapa tidak dibuka sekarang Jangan sampai ketika kita buka Kepada masyarakat DPR komplain Itu sudah saya setujui Di tahap pertama Kenapa Anda buka Ini akan menjadi suatu dilema Buat kami Tentu akan kita buka Ketika itu sudah Masuk ke DPR Apa masalahnya Ketika itu belum dibuka Sampai sekarang Pertanyaan saya satu Dan ini sangat mendasar Apa dasarnya Tidak dibuka Padahal undang-undang 12 tahun 2011 Yang namanya Draft Naskah akademik Draft Rancangan undang-undang Harus dibuka Sejak perencanaan Sejak penyusunan Sampai pembahasan Tapi sampai hari Tidak dibuka Kalau alasannya Carryover Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 Ini bukan draft lagi Ini adalah Kemudian Sudah dimulai Dari pembahasan Tinggal satu lagi Dan itu hak Masyarakat Untuk tahu Hak masyarakat Untuk kemudian Bisa berpartisipasi Secara bermakna Pertanyaannya begini Sudah dilakukan Sosialisasi ke berbagai daerah Dari Sabang Sampai Merauke Katakanlah Pertanyaannya Sosialisasi itu Mensosialisasikan apa Kan tidak ada draftnya Tidak ada rancangan undang-undangnya Tidak ada rancangan akademiknya Terus bagaimana Masyarakat bisa mengkritisi Masyarakat bagaimana Bisa mengkritisi Kalau itu hanya 14 Menurut DPR Mahasiswa bilang 24 Kalau kemudian dibuka Bisa lebih banyak lagi Jadi saya pikir Dasarnya apa Untuk tidak dibuka Sementara undang-undang Mengatakan Harus dibuka Oke Sampai disitu dulu Jawab dulu Prof Dasarnya apa Kenapa tidak dibuka Akan saya buka tadi ya Begini Saya katakan bahwa Ini kita terikat Dengan adanya Pengesahan Di dalam tahap pertama Ya Misalnya tahap pertama Yang seharusnya itu Masuk pada pembahasan tahap kedua Sudah ke pleno Sehingga selesai Tetapi Karena kita terikat Bahwa konsep yang disetujui Di 2019 Dan itu ada Permasalahan 14 Istri Kursial Itulah yang kemudian Kita perbaikin Ketika itu kemudian Sudah diperbaikin Sesuai dengan Apa yang hasil RDP kemarin Itu harus kemudian Dikembalikan Kepada DPR DPR Kita bergabung lewat zoom Tapi kita harus juga terbeda Sampai saat ini Belum ada DPR Karena Pemerintah Terima kasih